Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Star Channel Dan kali ini saya coba akan berbagi tentang Mengobati stres setelah kalah pilkada Terutama di pilkades Jadi biar kita tidak ketergantungan kepada calon kita Sehingga kita sudah mulai murung Karena tidak bisa konsentrasi untuk pekerja Tidak berkonsentrasi untuk beraktifitas apapun Dan kita selalu terpengaruh dengan dukungan kita Sedangkan pilkades sudah selesai Pilkada sudah selesai Terus kemudian pemilihan untuk legislatif juga sudah selesai Cara obat yang paling manjur Untuk bisa kita terlepas dari masalah itu Dari masalah terlalu sangat mendukung Sehingga mempengaruhi jiwa kita Dan membuat kesehatan kita semakin menurun Dan tentunya semakin buruk sekali Ingat bahwa manusia Ketika otak diporsir Tenaga terus kemudian banyak dikeluarkan Maka akan terserang yang namanya liver Kenapa? Karena fungsinya liver Berdekatan sekali dengan jantung Rasa-resah Rasa yang mungkin kurang enak Kurang nyaman Perasaan yang buruk Perasaan yang selama ini dibangun positif Untuk memenangkan satu calon Tercatat kalah Maka kemudian aktivitas Kondisi tubuh Lahir dan batin Pasti sangat terkurah dan sangat menurun Ini sangat penting Kenapa? Karena di bagian ini Di bagian ini Terutama di jantung Yang akan mengarah ke liver Terus kemudian bisa mengakibatkan stres Gila Atau bahkan stroke Ini harus dihindari Terutama untuk Teman-teman yang mungkin Juga Dukungannya itu kalah Wilpres sudah kalah Makanya terus kemudian Banyak yang stres demikian Untuk itu Saya punya tip Beberapa tip yang mungkin Bisa minimalisir Terhadap terjadinya stres Di dalam tubuh kita Jadi Kita harus betur-betur Otak yang Kemudian hati Jantung Dan kesehatan yang ada Dalam tubuh Terpolarisasi Dalam bentuk satu dukungan kemarin Kita lepaskan Karena dukungan kita selesai Biar bagaimanapun Yang jadi itu Adalah tetap Kepala desa kita Adalah caleg kita Terus kemudian Bupati kita Atau bahkan Gubernur kita Jadi yang kalah Ayo kita berbesar hati Kalau misalnya Ada yang harus Dipermasalahkan Tempuh jalur hukum Di Indonesia Sudah semuanya selesai Dengan jalur hukum yang ada Dan insya Allah Ada Jalan-jalan tersendiri Untuk menempuh Jalur hukum tersebut Yang pertama Yang harus anda lakukan adalah Lakukan aktivitas dengan normal Dan mulailah melakukan hal-hal Yang menyehatkan Meskipun selama dukung-mendukung Kalian sangat betul-betul Agresif Dalam mencari dukungan Terus kemudian mempengaruhi orang Untuk bisa memilih Apa yang dia pilih Atau yang anda pilih Lakukan hal yang positif Dan normal seperti semula Seperti sedia kalah Jangan murung Dan jangan pernah menyesali Nasib yang menimpa kalian Walaupun kalah Cobalah anda melakukan kegiatan Kegiatan sehat Seperti traveling Olahraga kecil Kumpul bersama keluarga Dan meluangkan banyak waktu Untuk bisa bersama keluarga Atau orang tercinta Atau curhat dengan teman-teman yang lain Dengan masalah yang lain Bukan masalah pilkades Atau masalah yang saat ini Anda sangat terburuk Karena dukungan yang anda dukung kalah Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Cobalah untuk tidak membicarakan Tentang pilkades Tentang pemilu Tentang gubernur Tentang bupati Wali kota Jangan berbicara itu Jadi kalian kumpul bersama keluarga Jangan berbicara Tentang pilkades Hindari masalah itu Maka akan tertanam lagi Sifat positif Yang ada pada otak Juga kemudian hati kita Terus kemudian Yang ketiga Berpikir positif Nah Berpikir positif Ini sangat penting Bagi kita yang sudah Mulai terburuk Bagi kita yang sudah Mulai down Bagi kita yang sudah Mulai jatuh Ada pepatu mengatakan Seseorang itu dalam perjalanannya Pasti jatuh Tapi Jangan kemudian Karena jatuh Kalian itu Terus Tetap disitu Tapi bangkitlah Bangunlah Terus kemudian Janganlah Rubahlah Mungkin Kegagalan adalah Awal dari kesuksesan Mungkin Anda calon Calon kepala desa Mungkin Anda calon Legislatif DPRD DPRD kabupaten DPRD jatim Bahkan DPR RI Bahkan DPD Atau bahkan presiden sekalipun Anda merasa jatuh Ingat bahwa Kegagalan adalah Kesuksesan yang tertunda Jangan pernah Meratapi nasib Karena gagal Karena mungkin Kalian tidak jadi Pada waktu itu Maka Allah memberikan Atau Tuhan Memberikan jalan Yang lebih indah Padamu Jadi berpikir positif Jangan sampai Melakukan hal-hal Yang diluar nalan Banyak yang kemudian Stress Banyak yang kemudian Gila Banyak yang kemudian Bunuh diri Loncat ke sumur Terus kemudian Ada di real kereta api Untuk bunuh diri Terus kemudian Ada yang menggantung diri Itu adalah Hal-hal pemikiran Yang tidak positif Jadi arahkan Pemikiran kita itu Untuk berpikir positif Untuk berpikir Lebih baik Untuk berpikir Lebih maju ke depan Karena setiap kehidupan Dosa orang itu Pasti ada sebuah ujian Secara otomatis Manusia Baik agama apapun Ras apapun Suku apapun Tidak akan pernah lepas Dari yang namanya Ujian Ujian pasti ada Untuk mengangkat diri kita Untuk mengangkat dosa kita Atau bahkan Untuk membekali diri kita Agar lebih kuat Menghadapi Lika liku Dan tajamnya Kehidupan Ke depan Kemudian yang keempat Menjaga emosi Jadi orang yang sudah Sangat terpuruk Banyak masalah Dukungan kalah Biasanya Sedikit-sedikit emosi Sedikit-sedikit emosi Sedikit-sedikit emosi Ada yang ngomong Temannya salah demikian Pasti marah Ada keluarganya Yang ngomong Benar-benar Marah Dan seterusnya Jadi itu yang harus Kalian jaga adalah Emosi Jangan mudah Terpancing Walaupun Keluarga sendiri Teman sendiri Saudara sendiri Apalagi ayah Atau Anak sendiri yang ngomong Jadi usahakan kita Stabil Tetap stabil Dalam memberikan Pikiran kita itu Lebih baik Sehingga emosi itu Kita tekan Emosi itu Kita tekan Kembalikan kepada Psikiater Kembalikan kepada Agama Kembalikan kepada Inilah kodrat Yang harus kalian terima Dan kalian harus kuat Jadi itu Terus kemudian Selain menjaga Emosi Jadi ingat Yang pertama Kita melakukan Hal-hal yang positif Aktivitas yang Sehari-hari kita Geluti sebelum Pemilu Kita lakukan kembali Terus kemudian Yang kedua Adalah Berusaha untuk Tidak membicarakan Pemilu Yang ketiga Jagalah Emosi Jaga Sikap kita Dan terus kemudian Berpikir positif Yang terakhir Adalah Batasi penggunaan Media sosial Baik Berita Online Berita Visual Berita-berita Yang Mungkin Akan Mempengaruhi Dan mengingat Kembali tentang Pemilu Jadi Hindari Media sosial Jangan Jangan Nonton TV Jangan Pegang HP Jangan Nonton Youtube Jangan Baca Berita Usahakan Kalau perlu Paket Tidak Ada Paket Itu Tidak Ada Artinya Anda Tidak Bisa Browsing Kemanah Untuk Sementara Itu Agar Membawa Kestabilan Kita Cobalah Berkumpul Dengan Keluarga Sanak Saudara Teman Sahabat Berkunjung Kepada Saudara Saudara Kita Yang Mungkin Agak Jauh Hanya Sekedar Bersilat Terrohim Itu Juga Akan Membangun Pihak Positif Kita Dan Kalau Bisa Jangan Pernah Buka Media Sosial Hanya Sesekali Saja Ada Yang Mungkin Nyampe Di Suatu Tempat Ngomongin Tentang Hal Itu Pindahkan Alihkan Pemikiran Pembicaraan Kita Kepada Hal Yang Lain Terus Kemudian Yang Paling Terakhir Dari Yang Kelima Ini Hanya Lain Jangan Lupa Untuk Menkonsumsi Vitamin Jamu Yang Selama Ini Kita Geluti Misalnya Ada Jamu Pengurang Penambah Darah Terus Kemudian Stabilitas Tubuh Dan Hindari Jamu Atau Minuman Suplemen Yang Mengandung Kimia Jadi Usahakan Yang Alami Banyak Jamu Jamu Alami Misalnya Seperti Madu Madu Yang Asli Juga Nah Kalau Kalian Pengen Pesan Madu Pesan Sama Saya Saya Punya Madunya Anda Boleh Tonton Videonya Di Di Belakang Video Ini Saya Berikan Tentang Budidaya Madu Karena Saya Juga Banyak Madu Yang Memang Hasil Sendiri Tanpa Pakanan Asli Jadi Anda Tinggal Pesan Dan Komen Di Bawah Video Ini Dan Mudah Mudahan 5 Tip Yang Kami Sampaikan Bisa Mengubati Bagi Kalian Yang Calon Yang Kalah Di Pilkades Pilkada Ataupun Juga Pendukung Yang Ikut Depresi Ataupun Juga Ikut Bingung Ikut Stress Ikut Hal-hal Yang Mungkin Tidak Sesuai Dengan Alarki Tadi Awal Ayo Kembalikan Berpikir Positif Jangan Bicarakan Pemilu Dan Hindari Media Sosial Untuk Sementara Saja Demikian Dari Kami Aku Start Channel Jangan Lupa Like Dan Subscribe Akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye